Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, 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 Alhamdul selamat menikmati selamat menikmati yang mengirim dan yang dikirim ada perantara ada perantara ada jarak sehingga butuh butuh wasitah dan kemarin juga kita baca faidah bagus dari Imam Al-Ala'i dalam Jami'ut Tahsil bahasanya mursal secara bahasa ada empat pokok maknanya taim irsal bermakna apa? bermakna melepaskan tidak menghalangi taim dimana enam seorang yang meriwatkan secara mursal itu apa? melepaskan tidak membatasinya dengan perawi yang ma'ruf karena tidak disebutkan taim juga makna yang kedua bermakna apa? hit'an mutafarriqin yaitu na'am kelompok yang apa? berpisah-pisah taim kemudian juga makna yang ketiga diambil dari kata istir sali yaitu tomak nina makna na'am ketenangan dimana seorang perawi percaya terhadap apa yang dia sampaikan na'am tanpa menyebutkan dari mana dia mengambil taim dan makna yang keempat yaitu apa? mursal bermakna apa? syari adus taim ini empat makna mursal yang kalau kita kaitkan dengan istilah mursal dalam ilwah hadith ada sisi kesesuaiannya kita masuk pada perkataan Ibn Kathir Ya Ibn Salah mengatakan Sekarang Ibn Salah mengatakan bentuk mursal yang tidak ada khilaf padanya isyarat bahwasannya selain yang akan boleh disebutkan ini ada khilaf nah bentuk mursal yang tidak ada khilaf padanya itu hadith dari seorang tabi'i kabir berarti mengeluarkan dengannya tabi'i sahir yang mendapati sederetan para sahabat taim yang akan adhrakan jamaatan minah sahabat misal an yakula Ubaidullah Ibn Adi Ibn Al-Khiyar atau Abu Umamah Ibn Al-Sahal Ibn Hunayf atau Abdullah Ibn Amir Ibn Rabi'ah wa mangka Nabi Tuhlullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhirihi taim ya jadi Ibn Salah mengambil dari Ibn Ambil Bar dimana beliau mengatakan bahwasannya penamaan mursal ini terjadi ijma' pada hadith tabi'i kabir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi seorang tabi'i kabir langsung menisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti contohnya Ubaidullah bin Adi bin Khiyar atau Abu Umamah Mas'al bin Hunayf atau Abdullah Ibn Amir Ibn Rabi'ah yang mereka mendapati sederetan para sahabat nah dan siapa-siapa yang semisal dengan mereka dimana mereka mengatakan Qawalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi nah jatuh darinya apa satu tabaqat yaitu tabaqat sahabi kalau memang itu diketahui adalah sahabat maka jelas berarti fi hukmin muttasil tapi kalau tidak diketahui nah maka dia mursa tidak bisa kita menjahum tentang keabsahannya baik nah hadithu tabi'i kabir al-ladhi qatatul kajama'at aminan sohabah wajalasahum ya dan nah tabi'i ini khanifillah mujalasah yaitu banyak bermajlis dengan apa dengan sederetan tabi'in sederetan apa sahabat tersebut ini batasan tabi'i kabir yang disebut oleh al-habid ibn salah tabi'i pengertian mursal dengan apa yang diwatkan oleh seorang tabi'i maka ini apa? mengkudun yaitu tertolak dalam artian pengertian tersebut tidak bisa diterima tidak bisa diterapkan pada perkara seandainya seorang kafir mendengar dari Nabi SAW satu hadith kemudian kemudian masuk Islam setelah wafatnya Nabi dia bertemu dengan Nabi tidak berarti bertemu dengan Nabi melihat, mendengar cuma saat itu dia kafir saat itu dia kafir sehingga tidak masuk dalam definisi sahabi tapi setelah wafatnya Nabi SAW ternyata dia masuk Islam dan kemudian dia meriwatkan dengan berkatanya kuala Rasulullah SAW ya fa'innahu tabi'i maka sebutnya dia itu tabi'i li'annahu lam yakun mu'minan indar ru'iyah ma'anna hadithahu musnadun qod'an la'in sahabi mursal baik maka ketika dia mengatakan kuala Rasulullah SAW maka ini apa? ini berarti apa? seorang tabi'i nah menisbahkan kepada Nabi ya tidak? karena dulunya dia tidak mu'min ketika melihat Nabi SAW sehingga tidak masuk dalam kategori sahabi tapi masuk dalam kategori tabi'i nah ini ya khuani filah bersama dengan itu riwat tabi'i tapi apa? hadithnya musnad secara apa? pasti ya tidak musnad secara pasti kenapa? karena dia melihat Nabi mendengar walaupun saat itu masih kondisi kafir la'in sahabi mursal dan bukan termasuk mursal id hukmuhu hukmul musnad la'u hukmul mursal sebab hukumnya adalah hukum musnad yaitu apa? amamana musnad inda gharid ma'uslidah ila nabi SAW ini namanya apa? marfu' sama nah ma'uslidah ma'udhifa ha musnad lebih dari sekedar marfu' yaitu matasala na'uslidah ila rasulullah SAW berarti musnad itu marfu' muttasil marfu' yang muttasil itu musnad sehingga hukumnya hukum musnad la'u hukmul mursal bukan hukum mursal tayyub wa'ala hadha yulaghazhu fayuqal tabi'iyun yakulu kala rasulullah SAW kada wahua musnadun la' mursal dan diatas hal inilah abad dibuat suatu abad teka-teki ya lagas yaitu teka-teki nah dikatakan seorang tabi'i mengatakan kala rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dan memiliki hukum musnad bukan mursal bagaimana itu tabi'i mengatakan kala rasul sallallahu alaihi wasallam tapi kala hukumnya musnad bukan mursal ya pada kasus ini seorang tabi'i yang dimana dulu dia bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam kondisi kafir kemudian masuk islam setelah wafatnya nabi sallallahu alaihi wasallam wa'ala 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 naqdi bil inayati bikalamihim wa'ala muradahum bi tabi'i man lam yalqan nabiya sallallahu alaihi wasallam aslan wa'ala hukmuhu hukm tabi'i la'an nahu tabi'i hakikatan liwujud riwayati illa an nahu fatah syartuhah dan ini jawaban bagus tadi apa tentang pengantian mursal na'am di berusaha untuk apa ditolak berusaha untuk dibantahkan dengan kasus na'am seorang yang mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihatnya tapi dulu masih kafir kemudian masuk islam setelah wafatnya nabi nah kita katakan al-khanifillah nah sebagai sahabannya nah untuk apa untuk bantahan ini tayyib bil inayah bikalamihim dengan memperhatikan kalam mereka yaitu kalam orang-orang yang berbicara tentang mursal yaitu bahwasannya maksud mereka dengan tabi'in yaitu siapa saja yang tidak bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya yaitu pada asalnya memang dia tidak bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam tayyib nah sedangkan yang menjadi pembicaraan kita wahada hukmu hukmu tabi dan orang ini yaitu orang yang apa mendengar dari nabi ketika kafir kemudian masuk islam hukumnya dihukumi seperti tabi'i bukan dia sebagai tabi'i secara hakiki paham paham maksudnya dia dihukumi sebagai tabi'i dengan apa dia itu seorang tabi'i beda paham seperti apa jamak mundakar salim dan mulhak bijamak mundakar salim paham kalau sesuatu yang memang asalnya tabi'i yaitu apa yang tidak bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan nabi tapi apa dia bertemu dengan para para sahabat ada pun yang bertemu dengan nabi cuman tidak berislam saat itu atau belum islam saat itu maka kemudian masuk islam setelahnya setelah nabi wafat ini hukumnya hukum tabi'i walaupun dia sebenarnya secara hakiki bukan tabi'i kenapa karena bertemu nabi ya tidak cuman dia kehilangan syarat ya kehilangan syarat sebab syarat untuk menjadi sahabi bertemu dalam keadaan beriman kepada beliau nah dan kita hanyalah menolak mursal yaitu kita kategorikan mursal itu dalam hadith mardun hadith yang baif kenapa karena kejahilan wasitah yaitu karena tidak diketahuinya perantara antara tabi'in tadi dengan siapa dengan nabi s.a.w. dan nah jahalah disini dalam kasus ya wahiyahahuna ya maksudnya apa wahiyahahuna yaitu pada kasus seorang apa yang dulunya kafir di zaman nabi bertemu dengan nabi tapi kemudian masuk islam setelah wafatnya nabi paham hahuna itu yang dimaksud itu wahiyahahuna mafkuda dan na'am jahalah tersebut disini itu apa tidak ada hilang kenapa karena jelas dia meriwayatkan yang dia dengar langsung dari nabi yang dia lihat dari nabi s.a.w. cuman saat itu dia belum beriman paham paham maksud perkataan na'am zarkashi disini ta'ib wakala minu hajar fin nukat wafi nabtam adithani ta'ib suha khamsu mi'ah wa sitta wa arba'in qawluhum al-mursal ma'adhafahun tabi'i ila nabi s.a.w. ini yang masyur mursal itu adalah apa saja yang diadhafahkan seorang tabi'i kepada nabi s.a.w. yadkhur fihi ma' samyahu ba'dun nasi fi hali kufrihi minan nabi s.a.w. thumma aslama ba'dahu wa haddha anhu bima samyahu minhu fa'inna hadha walhalat hadihi tabi'i un qat'a wa samyahu minhu sahih muttasil wa huwa dakhir fi hadd al-mursal la'i fi hadd al-mursal la'i dhakar tu da'i minajah mengatakan perkataan mereka yaitu perkataan al-mursal bahwasannya mursal itu ma'adha fa'inna tabi'i kepada nabi s.a.w. sehingga masuk badannya apa saja yang didengar oleh sebagian manusia pada kondisi kekafiran dari nabi s.a.w. kemudian masuk islam setelahnya kemudian menyampaikan apa yang dia dengar tersebut maka hal ini dalam keadaan seperti ini termasuk tabi'in secara kot'i dan dia mendengar darinya dari nabi s.a.w. berarti sahih muttasil nah dan ini termasuk dalam batasan kategori mursal kultu kemudian menimpali kultu bahada indi ragdun sahihun waktiradun waridun lamahida anhu walafisala minhu illa an yuzada filhati ma yukhrijuhu wahuwa an yakula almursal ma'atafah utabi'i ilan nabi s.a.w. mimma sami'ahu min ghairih nah disini makanya menantin mengatakan dan ini disisiko adalah apa adalah kritikan atau bantahan yang benar yaitu apa bagaimana dikatakan itu mursal padahal dia jelas mendengar dari nabi ya tidak sehingga tidak bisa dikatakan masuk mursal nah maka ini adalah kritikan yang benar dan apa yaitu sesuatu bantahan yang memang mesti akan datang tidak akan bisa seorang berkelit darinya dan tidak akan bisa terpisah dari pengertian itu kecuali apabila ditambahkan pada pengertian sesuatu yang bisa mengeluarkannya ma yukhrijuhu hak disini maksudnya apa ma yukhrijuhu hak kembali kemana babdillah harus ditambahkan pada definisi sesuatu yang mengeluarkannya itu mengeluarkan apa karena definisi kan harus jamik manik berarti disini jamik tapi tidak manik jadinya ya kan karena ada sesuatu yang harusnya keluar tapi kok masuk maka harus dikeluarkan ini harus ditambah ditambah apa ditambah penjelasan yang mau dikeluarkan apa yang mau dikeluarkan yang yang sedang dibahas yaitu yang dijumpa dengan berjumpa yang ditanya ya antem tanya antem malah antem tanya yang periwayatan dari seorang tabi'i yang dia berjumpa dengan rasul dalam badan belum islam dia tabi'i dia seorang tabi'i dia seorang tabi'i secara hukum berarti bagaimana yaitu untuk mengeluarkan riwayat dari seseorang yang mendengar langsung atau melihat langsung Nabi SAW tapi saat itu dalam kondisi kafir kemudian masuk islam dan meriwayatkan setelah wafatnya Nabi SAW paham nah makanya dikatakan tentang definisi mursal yang disempurnakan oleh Al-Habid Ibn Hajar ma'adhafahu tabi'i ila rasulullah SAW atau ila Nabi SAW mimma sami'ahu min ghayri itu apa saja yang ditafahkan oleh seorang tabi'in kepada Nabi SAW dari perkara-perkara yang dia dengar dari selain Nabi kalau dia dengar langsung dari selain Nabi ini tidak masuk dalam cakupan mursal kenapa? karena kalau dia dengar langsung dari Nabi berarti mutasirnya tidak dan mursal padahal itu 6 Mursal itu seorang sahabi dan hukum riwayatnya hukum mursal tidak mausul sahabi tapi hukumnya riwayatnya mursal tidak mausul baik dan tidak akan datang pada perkara ini apa yang dikatakan tentang mursal sahabat ya mursal sahabat kenapa lian na aktar riwayati hadha wasyibihi anittabi karena kebanyakan riwayat orang yang seperti ini dan yang semisalnya itu dari tabi berbeda dengan sahabi yang dia telah adroka wasami'ah telah paham dan telah mendengar nah dia telah mendengar telah paham walaupun baru lima tahun misalnya seperti mahmud bin robiyah lima tahun dia tapi mendengar dan paham tapi kalau belum memayis sekarang yang kita bahas adalah yang belum memayis nah maka dia sahabi karena apa syaraf melihat nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengannya tapi hukum riwayatnya hukum mursal ya hukumnya hukum mursal kenapa fa'in nahtimala riwayati sebab orang yang nah seorang sahabi seorang sahabi yang dia bertemu nabi dan sudah paham sudah bisa mendengar maka kemungkinan untuk merewatkan dari tabi itu sangat jauh ya kan sangat jauh taruh lah misalnya seorang lahir seorang berumur lima tahun setelah di saat nabi sallallahu alaihi wasallam bafat taib lima tahun taib berarti masa-masa berikutnya dia akan mengambil dari para sahabatnya tidak karena masa itu di naam taib sebelum mencapai 100 tahun naam itu para sahabat masih tanya naam sehingga kemungkinan sangat kecil kalau dia mengambil dari tabi'i dalam keadaan para sahabat banyak tapi kalau yang apa yang naam nabi wafat dalam keadaan dia bayi belum belum memahami maka ya kemungkinannya meriwayatkan besar untuk mengambil dari para tabi'i ini ini yang dimaksud oleh imam suyuti kalau sakhawi di fadhan muqid koyadahu syafuna yakni imna hajar bima sami'ahu tabi'i min ghaidin nabi sallallahu alaihi wasallam waka'annahu ma'aradhu anhu ay hadal ghaid al-madkuh linudurihi nah sekarang di naam didudukkan permasalahan oleh sakhawi naam sudah gak usah saling menyalahkan diberi jalan keluar yaitu bahwasannya apa syekhuna yaitu imna hajar memberikan batasan apa tadi ma'adhaf ma'utabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah apa min masami'ahu min ghaidih ya min ghaidin nabi sallallahu alaihi wasallam nah waka'annahu ma'aradhu anhu ya kayaknya ya sepertinya mereka itu huruf kembali ke siapa ah ahlul hadith sepertinya ya ulama ahlul hadith berpaling darinya berpaling dari apa dari tambahan ini min ghaidin nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa nah linudurihi karena jarangnya karena sangat jarang kondisi demikian itu hanya sekedar terkadang apa permasalahan iftinodiyah dalam artian sesuatu yang kalau di hayalkan terjadi tapi untuk memberikan contoh kita kerepotan masih nah untuk mengecek seorang apa dulu masih kafir meriwatkan dari nabi melihat nabi kemudian setelah wabat baru masuk islam setelah wabatkan nabi kemudian meriwatkan hadith yang dulu dia dengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat jarang makanya nah ulama ahlul hadith yang lain membangun definisi tentunya alal aghulab pada sesuatu yang mayoritas dan mereka tidak menganggap sesuatu yang jarang itu untuk di permasalahkan ini jadi nah jalan damai dari memasah sawi bagus nah cuma kalau ingin lengkap sehingga tidak ada celah untuk dikritisi apa yang dibawakan oleh imnu hajar disini baik sekarang kita masuk pada contoh tabi'i khabir kritikan bahwasannya orang ini dimasukkan dalam dikatakan sahabat dan kritikan ini tidak bisa tidak sahih dikatakan karena mereka menyebutkan itu karena mengikuti kaedah mereka tentang penyebutan orang-orang yang sezaman dengan nabi jadi di atas definisi pokoknya sahabat itu siapa yang mendapati masa nabi ini tidak diterima karena sezaman dengan nabi kalau tidak bertemu dengan nabi dalam keadaan beriman ini tidak dikatakan sahabat alasannya orang yang mengatakan obayitullah ini masuk ketiga di sahabat yang mengatakan sahabat karena dia dilahirkan di zaman nabi yang menyatakan tidak karena memang lahir di zaman nabi cuman tidak dinukilkan beliau melihat dari nabi sallallahu alaihi wasallam tahid warahmatullahi wabarakatuh Sarah rasa sudah habis nah maka biar dan subhanallah terima kasih